DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI pada selasa 13 September. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, DPRD Provinsi DKI telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri pada 24 Maret lalu terkait usulan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari tribunews.com Ada Laras Sati, Dia Utami, yang akan melaporkannya. Silakan rekan Laras. Selamat sore, rekan Firda. Reporter Laras Sati melaporkan langsung dari Balai Kota terkait pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Jadi baru tadi siang tadi DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Gubernur Anis dan Wakil Gubernur Riza Patria dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada 13 September 2022. Rapat paripurna hari ini adalah proses pelengkapan administrasi pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Masa jabatan Anis Baswedan dan Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anis Baswedan pada konferensi pers, usai rapat mengatakan akan mengikuti proses administrasi pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Setelah rapat paripurna pada hari ini, Anis juga mengatakan masih akan bertugas sebagai Gubernur hingga 16 Oktober 2022 termasuk melakukan rapat dengan para dewan. Soal PJ Gubernur, tadi Gubernur Anis sempat mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah proses demokrasi dan akan mempercayakan pada proses demokrasi itu kepada rakyat. Karena masalahnya transisi maka ditentukan oleh pemerintah dan prosesnya menurutnya perlu dihormati. Ia juga mengapresiasi kehadiran para dewan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada hari ini. Setelah pembacaan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022, dilakukan penandatanganan berita acara oleh pimpinan dewan. Tak lupa Ketua DPRD DKI Prasetua Edy juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Gubernur Anis dan Wakil Gubernur Riza selama ini. Terima kasih Rekan Lars dari Tribunews.com atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan berikut liputan untuk Anda. Jadi kita ikuti saja prosesnya, ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi termasuk di sahabat dan kita apresiasi persenganan teman-teman dewan di dalam rapat paripurna dewan. Itu saja dari saya, tidak ada lagi yang berkait, cukup. Pak Gubernur, perencanaan yang akan dilakukan Pak setelah kapal hari ini Pak? Saya masih bertugas sampai 16 Oktober. Apa ini Pak yang akan dikerjakan lagi? Seperti biasanya, termasuk doorstop, termasuk kita semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia. Dan Gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai Gubernur. Wakil Gubernur mengerjakan tugasnya sebagai Gubernur sampai masa jabatannya berakhir. Dan tadipun disebutkan bahwa masa jabatannya berakhir. Bahwa Gubernur, Wali Kota dan sebagainya tidak bisa melakukan pengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal pengetapan paslon. Ya sebelum Bapak, sepertinya begitu ya. Nah tapi kemarin Bapak kan melantik beberapa pejabat paslon. Itu kaitan dengan Bilkada. Di sini tidak ada Bilkada. Seperti ini saja. Kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal hukum, silakan perahati hukum untuk berdiskusi. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir. Sampai akhir ya itu tanggal 16 Oktober. Nah, bukaan kan. Jadi tetap bisa melantik ya Pak? Tetap bisa melantik ya Pak? Tetap bisa melantik pejabatnya. Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberikan usulan kan? Usulannya nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan dong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.